Intro Kecakapan yang paling diingat itu Papa bentar lagi mau keluar Jadi tolong urusin Papa Urusin Papa ya Sampai Papa Sampai peninggal Peninggal Kebakaran di Lapas Tangerang Menyisakan duka mendalam Bagi para keluarga korban Banyak permintaan datang Dari yang peduli Untuk mencari kejelasan Atas apa yang terjadi Sebagian lainnya Mencari kejelasan Atas apa yang akan dilakukan Oleh mereka yang bertanggung jawab Terhadap kelalaian ini Salah satu kisah terpilu Datang dari Delphi Anak dari seorang korban Kebakaran Lapas Bambang Buntara Ia ditahan di Lapas Tangerang Sejak 2016 Akibat kedapatan Mengonsumsi narkoba Bambang Buntara Seharusnya bisa menghirup Udara bebas pada 9 September Namun hanya beberapa jam Sebelum kebebasannya Kobaran api merenggut nyawa Narapidana narkotika ini Mbak Delphi Kalau boleh tahu Mbak Delphi tuh sering komunikasi Dengan ayah gak ya Selama di dalam Lapas Sering Lapas saya terakhir komunikasi aja Itu jam 9 malam Sebelum kejadian Oh jam 9 malam Beberapa jam sebelum kejadian ya Mbak Apa waktu itu Mbak Yang Mbak Delphi ingat dikomunikasikan Kepada Mbak Delphi Kalau Papa Ternyata Saya harus urusin Papa yang benar-benar sudah meninggal Kepedihan yang sama Juga dirasakan seorang ibu yang Anaknya turut menjadi korban Melalapnya api di jeruji besi itu Evie Nila Sari Ibu dari warga binaan bernama Petra Eka Yang seharusnya bisa bebas Februari mendatang Petra Eka mendekam di Lapas Tangerang Sejak 2017 silam Di usia 21 tahun Ia diponis penjara selama 6 tahun 8 bulan Akibat perannya sebagai kurir narkotika Saat itu dia umur 21 tahun Barang buktinya juga cuma 7G Terus gimana orang-orang yang lain yang Barang buktinya banyak Terus hanya direhabilitasi Terus kenapa anak saya gak bisa direhabilitasi Dia bukan pemakai juga Dia cuma disuruh jadi kurir Baru 1 bulan Terus keadilannya dimana Sampai anak saya mati itu Keadilannya dimana itu Bisa gak tunjukin ke saya itu Keadilannya dimana Selama mendekam di penjara Petra berulang kali bercerita kepada ibunya Tentang kondisi di Lapas Ia dan ratusan napi lainnya Terpaksa harus tidur berhimpitan Untuk dapat sekedar tidur layak pun Evi harus rutin menyetorkan sejumlah uang Hal ini juga diamini oleh salah seorang napi Yang hingga kini masih mendekam di Lapas Tangerang Nah selama ibu sempat berkomunikasi sama Mas Petra Ada gak sih Mas Petra sempat cerita-cerita Soal keluh kesesahnya dia di Lapas Banyak Kalau tidurnya susah Kempit-sempitan Kalau mau dapat tidur enak Harus bayar kamar Kalau gak bayar kamar ya tidurnya di aula Apalagi kalau telat-telat bayar ya gak udah Gak bisa di kamar tidurnya di aula Oke jadi ibu terpaksa harus bayar secara rutin gitu Biar Mas Petra bisa tidur secara layak gitu Bu ya Iya dari awal begitu Tapi 3 bulan yang lalu dia udah gak pakai kamar Dia tidur di aula dengan catatan bayar kebersihan Bayar uang keamanan, uang listrik gitu Itu 100 ribu Kalau misalnya mau dapat fasilitas kamar Berapa Bu bayarnya waktu itu? 500 ribu per bulan Dan itu kurang lebih ada sekitar 2 tahun lebih ya Bayar 500 ribu per bulan Dekat-dekat mau masuk di pandemi Itu harganya jadi 300 ribu Tapi setiap 2 minggu sekali Setiap 2 minggu sekali saya bayar 300 ribu Jadi sebulan 2 kali itu bayar 300 ribu Pernah gak Mas Petra cerita bahwa Kalau misalnya telat konsekuensinya seperti apa gitu Dia akan dikeluarkan dari kamar Itu dia bilangnya seperti itu Ma cepetan dong ma Taten dia bilangin Ntar kalau kakak udah telat pembayaran Kakak gak boleh di kamar Kakak keluar dari kamar Gak bisa tidur di kamar Pernah kejadian itu Dan dia saya lihat pernah tidur di aula Tidur di aula tuh ya namanya penjara ya Tidurnya udah kayak ikan sarden Iya kalau disini kan Kalau kita gak ada duit ya Memang susahnya Gimana sih ya Cuma dengan cadang Di sini ya punya duit aja Yang bisa enak Hidup enak Kalau saya disini sih Saya disini sama di aula ya Kalau saya sih masih pasra aja Maksudnya aja Cuma sudah ada yuran bulanan gitu 200 ribu Kalau kayak ikan sarden ya Ya mungkin sama nih Menegang sarden Cuma misalnya ada Ada apa Ada jaraknya buat ini aja Buat kita jalan gitu ya Ibit-imbitan iya Kondisi sesaknya lapas ini Mengingatkan pada kunjungan saya Bersama Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli Ke lapas di Medan Lima tahun lalu Persoalan klasik Overkapasitas Minimnya pemeliharaan Tata kelola bangunan Sejak lama itu semua Berimbas pada beragam Permasalahan di lapas Kalau kita bisa lihat gitu ya Khusus untuk lapas Kelas 1 Tangerang sendiri Itu Kondisinya memang Overcoding Berdasarkan Dia di tingkat 245% Jadi dia 10% Penganggaraan lapas Kelas 1 Tangerang itu Di 2021 Itu ada sekitar 22 miliar Lalu kemudian 12 miliarnya Itu habis untuk Konsumsi Bahan makanan Untuk populasi Yang di dalamnya Nah lalu kemudian Ada 7 miliar Yang diberikan Kepada Biaya pegawai Nah jadi Sisaannya itu Sangat kecil Untuk mekanisme Perawatan Operasional Termasuk juga Di dalamnya soal Perawatan Bangunannya sendiri Dan kalau kita lihat Kenyataan dari Menteri Hukum dan HAM Dan juga jajarannya pun Memang super konfirmasi Gitu bahwa Terkait dengan Perawatan Dan evaluasi Soal kelistrikan Dan sumber daya Di gedung itu sendiri Sedang dibangun Tahun 72 Gajar resmikan Pada tahun 80 Belum ada evaluasi Terkait dengan Struktur bangunannya Akibat peristiwa Kebakaran ini Sebanyak 49 Warga binaan Tewas Sebagai bentuk Pertanggungjawaban Uang santunan Yang diberikan kepada Keluarga para korban Oleh Kemenkungham Hanya sekitar 30 juta rupiah Berapapun besarannya Memang tak akan Pernah sebanding Dengan harga nyawa Yang harus dibayarkan Namun apa yang terkandung Dalam aturan Soal santunan ini Seharusnya tidak Diabaikan Atau dikerdilkan Menurut kami Tidak layak Menurut kami Tidak layak Karena Jika dibandingkan Dengan PP 92 Tahun 2015 Di Pasal 9 Tersangka Terdakwa Atau terpidana Yang dikenakan Tindakan Tindakan lain Dan bertentangan Dengan undang-undang Jika Dia meninggal Itu Pemerintah Wajib Mengganti Mengganti kerugian Sebesar minimum 50 juta Maksimum 600 juta Itu di PP 92 tahun 2015 Jika meninggal Kalau dia Apa namanya Luka fisik Mengalami Disabilitas Atau cacat Akhirnya Itu Minimum saja 25 juta Nah Itu menurut kami Tidak Masih jauh Dari standar Dan Kalau bisa ditanyakan Bagaimana jumlah Yang Yang pasti Yang layak Tentu Perlu adanya Asesmen Motami Ya Sebenarnya 30 juta Ditambah 60 juta Itu Bentuk Uang Santunan Ke kita Itu Sebenarnya Yang saya pertanyakan Di sini Ketika kita Sudah menerima Uang santunan Itu Apakah Jikalau Ada Pertanyaan Atau Kita Cuma Orang Alam Ini Pertanyaan Biasa Tapi Menganjal Juga Kejadian Ini Sebagai Keluarga Itu Bisa Enggak Kita Tuntut Kenapa Keluarga Kita Yang kita Titipkan Dikalian Kita Harap Dibina Supaya Bisa Menjadi Manusia Yang Lebih Berkualitas Karena Mengalami Keburukan Dalam Peringkah Laku Jadi Negara Bina Untuk Dikembalikan Ke Kita Supaya Jadi Manusia Yang Berkualitas Terus Kalian Kita Titipkan Keluarga Kita Tapi Pulangnya Tidak Ada Nyawa Terengbut Keselamatannya Dari Pihak Antisipasi Gedungnya Seperti Apa Itu Seperti Mana Itu Suma Pertanyaan Terus Berkelangsungan Dengan Uang Santunan Yang Kami Terima Bukan Kita Tidak Menghargai Itu Uang 36 Juta Itu Memang Sangat Besar Dan Sangat Berarti Untuk Langsungan Hidup Namun Alangkah Lebih senangnya Lagi Kalau Seandainya Itu Tidak Terjadi Petra Tetap Ada Bisa Pulang Februari Nanti Banyak Korban Korban Itu Yang Punya Anak Kecil Yang Punya Istri Bahkan Ada Yang Satu Hari Sama Seperti Papa Saya Bahkan Tinggal Dua Minggu Lagi Satu Bulan Lagi Mereka Harus Bebas Harus Berkumpul Dengan Ayah Mereka Dengan Bapak Mereka Namun Mereka Tidak Bisa Merasakan Itu Lagi Lagi Lalu Anak Anak Masih Kecil Masih Dua Tahun Tiga Tahun Masih Malista Tapi Tanggungjawab Dari Negara Itu Belum Ada Untuk Anak Anak Sampai Sekarang Pun Tidak Ada Kelanjutan Untuk Keluarga Korban Tidak Perkara Itu Ditetapkan Tiga Orang Tersangka Untuk Pasal 359 Kepolisian Masih Mendalami Penyidikan Terkait Peristiwa Kebakaran Ini Sejumlah Saksi Diperiksa Kalapas Tangerang Juga Sudah Dicopot Dari Jabatannya Tiga Petugas Lapas Yang ketika Peristiwa Kebakaran Terjadi Tengah Berjaga Ditetapkan Sebagai Tersangka Peristiwa Kebakaran Di Lembaga Pemasyarakatan Bukan Baru Kali Ini Saja Terjadi Data ICJR Mencatat Dalam Rentang Kurang Dari Tiga Tahun Saja Kebakaran Terjadi Di 13 Rutan Dan Lapas Kejadian Mengenaskan Ini Mestinya Menjadi Titik Balik Upaya Jatuhi Hukuman Pada Petugas Lapangan Jadi Memang Langkah Awalnya Yang pertama Berkaitan Tindakan Langsung Dari Eksekutif Nah Ketika Sudah Dilakukan Maka Nantinya Lapas Dan Jajaran Kementerian Hukum Dan Hukum Bisa Menggeser Fokusnya Menggeser Penganggarannya Untuk Bagaimana Membangun Melaksanakan Evaluasi Dan Membangun Sistem Evaluasi Lalu Kemudian Langkah Selanjutannya Yang Jangka Panjangnya Adalah Reformasi Dalam Sistem Peradaan Pidana Mereka Memang Penghuni Balik Jeruji Bertahun Tahun Mungkin Lewat Hanya Untuk Menanti Tamatnya Sanksi Tapi Bukannya Tidak Berarti Jangan Sampai Status Narapidana Membuat Kita Menganggap Mereka Tidak Kasat Mata Setiap Korban Adalah Kehilangan Negara Juga Harus Bertanggung Jawab Kepada Para Keluarga Yang Ditinggalkan Nyawa Adalah Nyawa Semua Berharga Dan Pasti Juga Papa Saya Disana Harusnya Dibina Untuk Dibinasakan Dengan Keluarga Keluarga Lain Juga Penyebab Kebakarannya Itu Apa Saya Mau Cari Tahu Supaya Tidak Ada Petra Eka Petra Eka Lainnya Yang Jadi Korban Seperti Anak Saya Ya